Dan pemirsa berdasarkan data purchasing power parity saat ini, Indonesia masuk daftar 10 negara yang memiliki produk domestik bruto paling besar di dunia. Dan Indonesia menempati posisi ke-7 negara dengan PDB terbesar atau sebesar 4,1 triliun dolar Amerika. Dan berdasarkan laporan International Monetary Fund atau IMF, posisi Indonesia mengalahkan Inggris yang berada di urutan ke-8 sebesar 3,8 triliun rupiah di susul Brazil dan juga Perancis yang berada di urutan ke-9 dan ke-10. Untuk posisi pertama pemirsa ditempati oleh China dengan PDB sebesar 30,18 triliun dolar Amerika di susul Amerika Serikat, India, dan juga Jepang. Meski menduduki peringkat ke-7 tersebut, core Indonesia mengingatkan tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan di Indonesia tidak semestinya hilang. Hal ini akan terus menjadi tugas dan tantangan pemerintah yang harus diselesaikan ke depan. Karena persoalan kemiskinan dan juga ketimpangan menjadi persoalan jangka panjang. Dan solusinya pemirsa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Terima kasih telah menonton!